Saya kesal karena istri tak pulang ke rumah selama 6 bulan. Menjadi motif pembunuhan disertai mutilasi seorang wanita di Malang, Jawa Timur. Tersangka yang merupakan suami korban. Bahkan sempat meminta bantuan tetangga untuk mengangkut barang yang ternyata berisi potongan tubuh istrinya. Warga Jalan Serayu Kota Malang, Jawa Timur berkumpul di depan rumah salah satu warga yang menjadi tempat pembunuhan sadis. Ya, terduga pelaku adalah pemilik rumah seorang pria berinisial JL dan korbannya tak lain adalah istrinya. Pembunuhan itu terungkap setelah terduga pelaku mengakui pembunuhan istrinya pada seorang tetangga. Ia bahkan sempat meminta tolong pada tetangganya itu untuk membantu mengangkat ember berisi jasad korban yang sudah dimutilasi. Tetangganya yang ketakutan langsung melaporkan kejadian itu ke aparat kepolisian. Saya dimintai bantuan, dimintai tolong, itu mengangkat barang gitu. Saya tidak punya pikiran apa-apa, saya kira yang diangkat itu korsi atau lemari gitu ya mas. Lagi sini dia ngomong, istri saya sudah pulang. Saya ngomong, Alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya mas. Setelah itu, saya ditunjukin, itu loh istri saya. Ditunjukin istri saya, saya langsung lemes. Terduga pelaku, pria berusia 61 tahun itu akhirnya menyerahkan diri ke Mapolsek Belimbing dan diperiksa intensif oleh penyidik Mapolres Malangkota. Olah TKP yang dilakukan aparat kepolisian menemukan tubuh perempuan berusia 55 tahun itu dimutilasi menjadi 10 bagian. Polisi juga menemukan sejumlah benda tajam di sekitar jasad yang diduga dipakai untuk memotong. Guna kepentingan penyelidikan, potongan tubuh korban dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar Malang, Jawa Timur untuk diotopsi. Dugaan sementara, motif pembunuhan dilakukan tersangka yang kesal pada istrinya karena tak pulang ke rumah selama berbulan-bulan. Jadi motif mungkin permasalahan rumah tangga karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah. Kemarin kembali ke Malang untuk mengikuti kegiatan di Malang. Tetangga sempat mendengar ada cek job sehari sebelum kejadian. Dari rangkaian penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka pembunuh disertai mutilasi istrinya. Terungkap setelah menjemput istrinya di sebuah acara, suami dan istri itu langsung cek cok hebat di dalam rumah. Tersangka berdalih kesal pada istrinya yang memilih hidup berpisah. Terkuat, korban sengaja pergi karena kerabian niaya suami. Bahkan saat kejadian tersangka memaksa istrinya untuk mengakui tuduhan perselingkuhan yang dilayangkannya. Tak kuat menahan emosi yang membuncah membuat tersangka menghilangkan nyawa istri dan memutilasinya menjadi sepuluh bagian. Penyidik menduga aksi sadis tersangka sudah direncanakan. Alat bukti yang kita cita, ada dugaan bahwasannya untuk mutilasi ini sudah direncanakan karena pelaku sudah menyiapkan peralatan, yaitu berupa beberapa kantong kresek yang kami temukan ketika olah TKP dalam ukuran besar yang baru saja dibeli, kemungkinan akan digunakan untuk menghilangkan jasad korban. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aksi sadis yang dilakukan membuatnya terancam hukuman penjara sumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!